Oke, jadi ini adalah website yang sudah kita buat Website yang mempunyai fitur dark mode Jadi bisa light, bisa dark Terus kita juga bisa set pakai button disini Oke, balik lagi bersama gue Reza di RO Jadi di malam minggu lag ini kita mau coba buat Sebuah website yang punya fitur dark mode Gimana sih caranya kita buat web seperti itu Oke, pertama kita buka dulu text editor Kalian bisa pakai VS Code Nah, gue udah bikin folder-nya ini namanya dark mode by system Kita coba running di browser Nah, ini tampilannya masih seperti ini ya Masih putih, putih nggak ada Nggak ada fitur dark mode-nya Jadi sekarang kita mulai dulu Langkah pertama, mungkin kita bikin file dulu File CSS, app.css misalnya Nah, disini gue juga udah bikin app.js Habis itu kita coba panggil app.css-nya di file html-nya Terus kita coba panggil file app.js-nya Apap.css-nya juga udah kepanggil Js-nya juga udah kepanggil Kelihatan di console nih Ini ya Karena gue udah bikin Konsol dark mode Setelah kita tahu app.css dan ap.js udah kepanggil kita coba bikin bukan bikin kita coba ya selalu oleh Google font biar kelihatannya lebih lebih asik mungkin kita coba cari font yang bagus Oke kita udah dapet fontnya kita pakai Lato aja ya cara manggilnya itu kita bisa pakai body kita panggil Lato nya di sini di bodinya nah kita taruh barlow nya di h1 yang nantinya kita pakai sebagai heading ini terus font size gua kasih 11px dah disini kita coba lihat di closer nah ini dia ponnya udah terlihat ya tadi udah kelihatan banget bedanya kita coba masukin konten ya gua coba ngambil berita dari dari detik kali ya ini gua masukin ke A1 terus ada tanggal juga tanggal kita masukin tanggal beritanya dibuat popos ya berita dari detik.com pada Jumat 16 September habis itu kita lanjut ke konten dari berita itu sendiri teknik konten yang udah kita ambil dari detik kalau lebih struktur HTML jadi seperti ini kita lihat hasil di browser nah ini hasilnya kita coba ambil foto ya fotonya Han Sohi kita coba ambil dari ini aja deh dari dari Ecosia Oke kita ambil satu oleh fotonya biar enggak biar enggak apa namanya Oke bagus ya kita ambil ini aja sebagai foto foto kita pastiin tadi kita kasih alternat foto udah kepanggil konten juga udah kepanggil kita coba rapi-rapi dulu kita akan coba panggil kelasnya foto gmg kita kasih lebarnya 100% terus kita kasih tingginya tiga ratus pixel misalnya biar eh apa namanya nah seperti ini biar dia fit sama browser nah kayak begini tuh kan kalau kayak gini jelek nih kita coba kita coba bikin image-nya proporsional ya kalau ditarik-tarik nggak gepeng kita bikin kita panggil namanya objek fit kita set cover nah dia biar fit sama sama viewportnya atau lebar kita kasih browser tuh kayak begini nah ini di ukuran idealnya segini kalau kalian tarik lebih jauh bakal kepotong si Han Sohi nya jadi kita anggap segini ya idealnya ukurannya oke dari sini sih udah aman terus kita coba lihat lagi kita punya class container class container kita kasih lebar eh 90% terus kita kasih margin atas bawah auto sorry atas bawah 0 kiri kanan auto oke setelah kita punya container dengan value ini kita mau bikin sebenarnya area kiri kanan ini ada spasenya tadi kan agak bertabrakan ya nah ini kita bikin ada spasenya terus kalau atas bawahnya mau ada spasenya kita tinggal kasih aja nih margin misalnya 10px nah jadi ada spasenya nah kurang lebih kayak gini ya yang penting sih kelihatan rapi aja sih gitu kita dikasih kelas tanggal ya kita mau bikin tanggalnya itu on size nya 12px kecilan ya 14 terus kita kasih color nya orange nah ini udah selesai sih sebenarnya udah terlihat rapi lah ya dibanding nggak pakai CSS sekarang kita coba bikin dark mode nya nah cara bikin dark mode nya gimana kita coba bikin lagi diatasnya CSS pseudo class pseudo class namanya root root itu bisa dibilang mewakili tag html ini yang paling atas nih kayak gini nah habis itu kita coba bikin eh variable kita coba bikin variable font color nah font color 666 ini itu warnanya nih warnanya abu-abu seperti ini habis itu kita bikin background color kita coba panggil ya kita coba panggil ya kita coba panggil disini background kita panggil pake far dash dash background color terus kita panggil color nya terus kita panggil color nya sama pake far dash dash font color kita lihat nah ini dia udah udah terlihat nih perbedaannya warna font nya warnanya abu-abu terus background nya juga agak abu-abu keputih nah kenapa sih kita pake CSS variable nah kalian kalo misalnya punya punya tema atau mau bikin tema tapi sebenernya gak harus tema juga sih kalian bisa kumpulin nih font atau font color misalnya kalian punya font color warnanya orange kalian bisa taruh disini nanti kalian bisa tempelin di tag html di selektor yang kalian mau pilih dia itu mau orange atau warna apa nah kalian tinggal panggil aja seperti ini font color kayak gitu pake far dash dash font color nah abis itu keuntungannya kalo kalian mau ngubah warnanya jadi hijau kalian cuma ngubah di satu line aja di line dua ini misalnya jadi kalian mau ngubah warnanya jadi warna hijau misalnya gampang kan kayak gini jadi kalian cuma ngubah satu nanti bakal impact ke semuanya ke semua selektor yang kalian set color nya dengan CSS variable ini kurang lebih kayak gitu kembali lagi biar jadi abu-abu kita coba bikin dark mode color nya ya dark mode color nya nah cara bikin dark mode color nya kalian bisa hapus dulu atau kalian bisa komen dulu gua ini kalian bisa bikin background gua mau pake backgrounder kayak ini yang gua rasa sih enak sih diliatannya disini kalian bisa tarik begini atau kalian bisa pake hex number kayak gini oke udah ini gua panggil disini ini terus color nya gua bikin if 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 jadi dia kebalikan dari ini kita lihat ya nah ini kurang lebih tampilan dari dark mode nya ya kita bikin lagi satu variable mau variable sudo class dotroot dot dark sorry sorry sudo class root kita kasih kelasnya dark nah abis itu kita masukin lagi kok pas aja nih di bawah nah abis itu kita pindahin yang tadi kita punya background ke background color ke color oke udah ini kita buka lagi jadi kita lihat dia balik lagi kesini nah kalau udah begini kita bikin satu lagi namanya kita tambahin satu CSS media fitur namanya reverse color skin jadi reverse color skin itu adalah fitur CSS dimana bisa mendeteksi user itu lagi pilih mode dark atau mode light di browsernya terus dia bisa set browser kita atau website kita itu dalam bentuk dark mode atau light mode nah kita tambahin line berikut media screen dikasih N kita panggil reverse color skin nah ini kita set variable yang misalnya dark nah kalau si browser user mendeteksi user lagi nge-set browsernya dengan dark mode berarti kita set jadi dark ya caranya kita panggil ini ke dalam sini nah tapi dark classnya kita hapus nah jadi kita bakal nge-override nih tadi kan di atas dia rootnya itu kan colornya abu-abu gelap terus backgroundnya kan abu-abu muda nah kalau misalnya si browser nge-detect user nya tuh lagi aktifin dark mode nah dia itu nge-override yang atas tapi dia jadi nge-replace jadi pake variable yang ini yang ada di dalam sini nah ketika ke-replace yang atas dengan variable yang di block ini dia bakal masukin value nya si fun color tuh dengan warna dengan value yang ini backgroundnya dengan value yang ini ya terus dia bakal masuk ke dalam sini kurang lebih kayak gitu kita coba lihat ya nah ini nih dia udah udah terlihat udah bisa mendeteksi kita coba ya simulasiin tuh dark mode light mode dark mode light mode nah gampang kan kurang lebih kayak begini terus kalau kita coba pakai preference terus kita coba lihat nih disini kan ada pilihan light sama dark kita coba pilihan light ini browser gua pake tampilan light mode kita lihat websitenya dia jadi light mode terus kita ganti ke dark dia jadi dark mode nah kayak gitu kurang lebih gampang kan jadi di step ini kita udah berhasil bikin website dengan fitur dark mode juga light mode gampang scriptnya gak gitu banyak simple banget bikinnya tapi website kalian bisa punya fitur dark mode juga light mode oke nah kita mau coba tambahin javascript buat pemanis aja supaya kita bisa set secara manual via button yang ada di website misalnya kita coba tambahin javascriptnya kita coba tambahin javascriptnya dulu disini kita coba bikin variable constant light mode sama dengan light terus ee dark mode sama dengan dark abis itu kita buat ini ini belum kepake A2 ya kita bikin dulu kayak validasi kita coba panggil window.amagemedia titik 2 abis itu kita panggil reverse color scheme sama dengan not all di dalam sini kita kasih alert maaf browser anda tidak fitur dark mode nah disini kita ngasih tau si user kalau misalnya browsernya itu nggak mendukung fitur dari dark mode dengan perintah yang ini abis itu kita bikin lagi satu variable eh dark mode enable masih bisa ya is dark mode enable window.matchmedia reverse color scheme game dark kita kasih even listernya change terus kita panggil fungsinnya i atau e is dark mode hidup matches disini enggak tampil apa-apa sih kita coba ini aja kita coba lihat nanti eventnya kebaca apa enggak ketika kita ganti-ganti light atau dark mode abis itu console nah ini nah setelah kita console kita coba lihat di browser nanti nah ini kan lagi dark mode nih kalau kita ganti-ganti nanti si konsol ini bakal terlihat di console browser kita coba ganti ya ini kelihatan kan dark mode is off dark mode is on dark mode is off dark mode is on nah dengan perintah ini kita bisa mengambil event dari si browser atau ketika browser itu ganti-ganti tema dark mode atau light mode gitu jadi kalau kalian punya funksion tertentu yang mau kalian running ketika user ganti like atau ganti ke dark kalian bisa taruh disini tadi kita udah punya video kelas ya namanya root kita coba kopas terus kita taruh disini di atas koma kita panggil yang lightnya ini bakal berguna ketika kita ganti tema itu pake button kita coba bikin button ee disini namanya button dark slash like abis itu kita kasih id nah ketika udah bikin id kita coba panggil di app.js kita panggil pake konstan terus kita panggil dokumen 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 get elemen by id id nya tadi ini belum terjadi apa-apa nih kalau kita klik kita coba bikin satu function namanya kita pake cus tim eget arrow kita masukin amp itu kita console dulu kita pastikan kalau buttonnya nanti mengeksekusi fungsi ini nah gimana cara mengeksekusi fungsi ini kita pakai namanya klik nah kalau kita klik dia jalanin fungsin apa dia jalanin fungsin cus tim ini gitu nah ini eh ini udah harus ada berfungsi ya ini udah sintaksnya seperti ini jadi ketika kita klik dark atau like button ini dia bakal keluar disini nih di konsol keluar ya nah disini berarti buttonnya udah berfungsi sekarang kita coba panggil si root like dan root darknya itu via button ya dokumen elemen nah itu dia ngambil html kasih class name sama dengan misalnya dark atau like kita kasih like aja deh like mode nah berhasil kan kita kita klik berhasil jadi like ada problem dimana kalau kita klik lagi dia nggak balik atau kalau kita refresh dia jadi dark mode nah gimana caranya kita bikin si si dark mode nya ini dia persis atau dia tetap stay di pilihan dari user itu jadi kalau kita refresh atau kita pindah pindah page si temanya itu nggak berubah kalau ini kan kalau kita klik dia jadi like tapi kalau kita refresh dia berubah nah caranya gimana biar dia nggak berubah berubah nah caranya kita harus simpen value nya itu di local storage itu sih paling gampang caranya kita nyimpen di local storage gimana kita simpen pakai namanya perintah local storage dot set item nah kita masukin mode kita kasih nama variable nya mode terus kita masukin value nya ini like mode misalnya nah dengan begini kita coba buka dulu di storage nah aneh kan disini ada local storage nih ini dia ini kan masih kosong ya nah kalau kita klik harusnya ntar bakal ada satu line di sini mode nah ini dia mode sama dengan light ada kan nah disini kita berhasil bikin local storage gitu yang mana digunakan untuk menyimpan si dark mode nya atau light mode nya gitu jadi kita simpan value nya dia dalam lagi dalam bentuk light atau dalam bentuk dark gitu nah dengan begini kita bisa panggil nih di sini kita panggil ya misalnya const current team current team nya apa kita panggil dulu local storage .get item .mode misalnya nah ini artinya kita coba memanggil local storage dengan key nya itu mode mode kita kita udah panggil kita kita panggil di dalam sini if current theme sama dengan dark sama dengan like soalnya kita mau bikin apa di sini kayak gitu nah nah berarti kalau di mode yang like kalau kita klik lagi dia harusnya balik lagi ke dark ya jadi kita perintahin di dalamnya ini kita kopas saja ketika dia dari ketika dia di like kita coba ganti ke dark nah kalau udah kita kasih return biar script yang bawahnya ini tidak ter eksekusi nah dia udah bisa like bisa dark cuma kalau kita refresh ternyata dia masih belum bisa menyimpan tema terakhir yang udah dipilih nah ini berarti masih ada bug nih masih ada isu ya nah kalau begini kita coba bikin suatu function kita coba bikin function dimana dia bisa ngelot tema yang lagi dipilih user saat nge-refresh berarti disini kita harus panggil dulu cons current team cost storage get item mode terus if jika temanya ada kita bikin kita panggil lagi dokumen dot dokumen dot dokumen element dot dot class name sama dengan tema yang lagi dipakai sekarang terus kita return biar dia nggak kebawah nanti karena kita bikin validasi lagi nah setelah kita bikin fungsin ini ini kan belum kepake nih fungsinnya nah cara makanya gimana cara makanya itu pakai window dot add event listener namanya load kalau kita kalau kita ngelot buat kita manggil fungsin apa kita manggil fungsin ini ini untuk ngeliat kalau atau kita ini untuk ngecek tadi kan kita bilang dia untuk ngambil tema yang tadi udah dipilih user nah kalau kita refresh nah dia tetap di mode yang dipilih user yang like ini kalau kita balikin ke dark kita refresh terus dia di mode dark dan nggak hilang mode nya nah begitu kurang lebih itu fungsinnya untuk ngambil tema yang tadi dipilih user di awal nah tadi yang tadi gue cerita ya jadi dokumen dokumen elemen dot class name yang ini sama dengan like mode nah itu artinya dia manggil CSS yang ini nih root like kalau root like root dark dia ngambil CSS atau variable yang ini nah cara cara taunya gimana sih cara taunya tuh dari sini kalian coba inspect terus lihat elemen nah disini ada kelas ini dark nah fungsinya tadi si javascript yang ini dia itu fungsinya untuk menambahin kita coba in kelas disini dark atau like dark atau like ya tuh ini jadi dark ini jadi like nah ketika html class sama dengan like maka akan manggil CSS atau sudo class yang ini kalau lagi dark berarti ngambil yang ini terus dia ngambil variable ini terus dia refresh kesini ya gitu jadi itu fungsinya nah terus yang terakhir nah kita kan tadi punya ini ya punya fungsin yang ini fungsin dimana ini bisa mendeteksi ketika kita mengubah tema yang ada di browser nah kalau kita klik lagi disini nah ini kan gak berubah nih karena apa karena si html class nya ini like lagi di like gitu jadi ini gak berubah karena dia udah ngambil value yang ini kayak gitu nah caranya gimana supaya kalau kita klik button ini dia akan berubah atau sesuai dengan perintah dari si browser nah caranya disini kita tambahin lagi perintah yang sama dokumen.dokumen elemen kasih class name sama dengan terus panggil kalau dark mode berarti kita kasih value nya dark mode kalau enggak berarti kita kasih yang like nah kita coba lagi dark mode is off dark mode is on nah kayak gitu jadi fungsi yang ini emang dia ngedetect ngedetect si posisi dari browser itu lagi dark mode atau light mode kayak gitu oke dari sini kita udah berhasil bikin fitur dark mode di website yang simple ini jadi kurang lebih ya nih tips receh yang bisa gue kasih ke kalian mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian nanti mau bikin website yang punya fitur dark mode kurang lebih kayak begini kalau kalian suka silahkan di like silahkan subscribe boleh di komen juga kalau kalian mau nanya dan makasih ya buat teman-teman jangan lupa like jangan lupa like dan like dan like dan bu not dan like